Kelas 7, Kuru-Kuru Merdeka, kita masuk pada halaman 46 ya, bagian worksheet 1-4. Nah, ini perintahnya bagian C ini, lengkapi lembar kerja 1-4 dengan informasi yang benar dari teks tentang SIMADE ya. Informasinya terbagi atas dua, yaitu aktivitas regular atau aktivitas keseharian SIMADE, dan fakta-fakta apa saja yang disampaikan dalam teks tersebut. Jadi, satu aktivitas, satu fakta. Contoh, ini dia, dia selalu menggunakan sebuah topi kemanapun dia pergi. Itu untuk aktivitas kesehariannya. Untuk fakta-faktanya, dia berumur 14 tahun. Nah, itu contohnya. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan aktivitas kesehariannya ini. Yang pertama, sudah dia menggunakan topi kemanapun dia pergi. Yang kedua, dia menggunakan sebuah kaki palsu dan terkadang menggunakan kursi roda. Ya, nomor dua. Yang nomor tiga, dia suka bermain bola basket. Fakta aktivitas keseharian yang keempat, dia bermain untuk tim bola basket bernama Basketball World Chair Kalimantan. Kalimantan World Chair Basketball ya. Nomor lima, dia berlatih bola basket satu kali seminggu pada hari Sabtu. Itu aktivitas-aktivitas keseharian si Made. Lanjut kepada faktanya, ini dia. Dia berumur 14 tahun, itu fakta. Dia memiliki banyak teman, itu fakta. Dan yang ketiga, dia rambutnya, dia memiliki rambut pendek dan hitam. Nah, itu fakta. Nah, berangkali itu dulu untuk hari ini, kali ini ya. Kalaman 46 Worksite 124. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.